Oke cuman waktu itu kan ada ya di Dranik ya Kak Vivi ya kayak ibaratnya ada info yang yang menggemparkan gitu kan nah iya bukan bukan player tapi kayak ada satu manajernya yang mendadak enggak ada hilang itu sebenarnya lucu banget soalnya kayak semua tim e-sports juga pada nanyain aku pasti kalau misalnya ada orang sampai ilang kan pasti banyak yang nanyakin itu kebetulan gimana aku juga ketemu sama manajer-manajer lainnya yang ada di circle circle ini di atas-atas di bawah-bawah gue nah itu ceritanya anak-anak itu manajernya ilang waktu di Jakarta terus akhirnya karena ada hilang dan mereka lagi di tengah-tengah Liga waktu itu kita di FFML ya FFML jadi aku yang dari Surabaya otomatis besoknya langsung terbang ke Jakarta gantiin manajer itu gitu sih jadi ceritanya itu yang paling nyeselin menurut aku sendiri personally itu banyak banget media dan juga orang-orang sok tahu yang datangin gue dan ngechat gue dengan cara kayak nggak selamat malam nggak apa terus kayak Kak manajernya merugikan Dranix berapa puluh juta apa aja yang diambil gitu kayak gue langsung kayak gitu kayak dateng-dateng bukannya selamat malam bukannya halo perkenalan gitu kan kayak kayak ini kayak diculek ya Dranix nya ya terus kayak gue habis bunuh orang gitu sumpah kaget banget terus 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 jadi ceritanya semua orang tuh pada ngira kira manajer gue tuh nyolong dari Dranix maksudnya karena mungkin ada beberapa manajer dari tim-tim lain yang kebak-bakal gue sebutin juga cabut jadi akhirnya dikira Dranix manajernya juga yang sama tapi sebenarnya manajer kita itu hilang kayak missing person bukan wanted gitu nah itu ilangnya kemana kenapa tahu enggak 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 sampai sekarang serius loh udah setahun eh iya nggak sampai dong dua bulan setengah ya ya kemarin ya ya kemarin 2020 ini 2020 ini iya Gogi kayaknya tahu banget tuh berapa hahaha kan satu circle satu circle dimana soalnya soalnya Gobi kan kakak gue jadi dia mungkin rasanya iba-iba sama adiknya manajernya ada yang hilang gitu tapi emang bener-bener hilang udah gitu hilang gitu aja iya hilang karena karena lucunya tuh satu hari sebelum eh satu atau dua hari ya itu tuh lagi ya gue tuh masih ngobrol matuh orang gitu loh iya bener-bener karena itu kan ada press con dari Unipin kalau nggak salah untuk Sika eh Oh si Aka ya 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 si Aka bener eh yang bareng The Pillars kalau nggak salah oke oh iya dari Garena dari Garena itu itu masih ngobrol masih kayak pas selesai press con-nya pun masih ngobrol gitu makanya pas lagi besoknya di Garena ketemu itu langsung bilang tuh orang hilang kaget oke tapi itu kan yang ada langkah-langkah yang dilakukan Gavi sorry nggak ada langkah-langkah kayak lapor ke polisi lah atau bagaimana gitu jadi pertama gini kemarin sih yang kita langsung nomor satu prioritasin tuh anak-anak dulu betul-betul anak-anak dulu karena kenapa karena mereka waktu itu kan dua tim ya vendetta sama downless di satu apartemen yang sama dan mereka nggak ada yang orang Jakarta jadi kita itu pertama reaction-nya kayak panik soalnya kayak udah nggak ada orang di sana yang waktu itu kebetulan masih ada Rino di Drans juga dan Rino itu lagi nge-coverin CODM atau PUBGM gitu aku lupa jadi otomatis langkah pertama adalah nge-booking tiket supaya Vivi berangkat ke Jakarta yang unexpectedly yang gue kira bakal cuman seminggu dua minggu ternyata bakal stay di sana selama sebulanan lebih ya sampai Piala Presiden dan lain-lain kelar juga minggu oke terus yang step kedua sih kita pastinya langsung concern tetap tentang apa missing missing manajernya kita itu jadi yang pertama kita nge-informin semua keluarga Dranix kalau misalnya ada yang missing terus abis gitu kita juga post di social media kita yang juga dapat banyak attention ya akhirnya juga banyak media yang bantuin kita kayak nyariin dengan cara bikin artikel lah nge-repost lah di Facebook di repost-repost juga dan lain-lain terus yang ketiga kita langsung nge-contact orang tua dari manajernya ini dimana yang akhirnya orang tua manajernya juga nge-confirm kalau manajernya nggak ada di rumah sehingga mereka nyariin dia juga gitu sih oke tapi ini ada pertanyaan nih dari Frans Polpa ini ketangkep narkoba nggak? kayaknya sih kayaknya sih nggak soalnya kan aku bilang orang ini aku udah lumayan kenal juga maksudnya dia adalah manajer pertama di Dranix bener-bener pertama sebelum aku sebelum Rino sebelum Mawan dan teman-temannya gitu dan kita ngeliat orangnya pretty apa ya maksudnya kayak straight jadi nggak bakal kalau narkoba kayak nggak sih menurut aku oke tapi kan setelah ibaratnya waktu itu udah menghubungin orang di keluarganya juga udah tahu sampai sekarang keluarganya ada upaya untuk nyari atau santai-santai aja? nah itu sih aku nggak tahu karena terakhir waktu aku coba buat kayak tanya jadi yang ngurusin tuh CGO aku kebetulan orang tuanya sama eh sorry kebetulan manajer aku ini itu dulu temenan sama CGO-nya Dranix kayak temen SMA kalau nggak salah apa-apa gitu aku lupa oke berarti santai-santai eh berarti ibaratnya nggak tahu juga ya di sana ada upaya apa nggak masalahnya kalau disananya masih santai-santai juga berarti ada yang janggal dong tapi Agus kamu pernah ngedenger ada segelintir gosip nggak di luar sana apa motif dari hilangnya ini Gus? kan biasanya gosip kalau di luar tuh ganas-ganas gitu kan entah diculik Ultraman lah entah diapain kan kita nggak tahu gitu si Agus sampai ngobong aneh-aneh besok nggak selamat tuh Gus gue sampe nanya ke pipinya langsung nggak ada gue nggak ada tapi nggak ada gosip di luar sana kan biasanya liar banget gitu loh liar enggak parah banget gitu gosip-gosipnya kenapa alasannya pasti nongol aja gitu yang liar-liar nggak ada gitu gua rasa tukang gosipnya ini sih otaknya lagi buntu itu nyampe nggak dapet informasinya oh gitu ya dari kamu Agus mantuin gue waktu itu oh iya gua kan orang baik Pak Pulong baik-baik mindahin lu tapi dari kaplau ataupun dia sendiri nggak ada denger gosip-gosip di luar sana gitu apa motif dari menghilangnya ini kan biasanya ada yang kabar-kabar liar gitu yang lewat gitu terpaling gosipnya bawa kabur equipment bawa kabur equipment iya itu doang sih paling oke siap-siap iya gimana baju-bajunya bajunya sih terakhir tuh masih ada kalau masalah di gaming house bahkan waktu aku nginep waktu nginep di gaming house anak-anak tuh jadi ceritanya lucu aku tuh tahu odolnya dia kasih manajernya ini soalnya aku pernah pinjem odol dari dia dan odolnya masih ada di gaming house ini ada mungkin keterlihatan dengan gimana waktu itu yang masalah si Agus bantuin tuh jadi ceritanya tuh Agus tahu waktu aku di Jakarta tuh dateng-dateng udah kayak kusut gitu mukanya terus Agus kayak film kenapa fi gitu terus si Agus tuh ngebantuin gue waktu ini cari manajer baru jadi ceritanya waktu gue di Jakarta itu otomatis kayak banyak kerjaan yang di Surabaya nggak beres kayak terus financial report atau segala macem terus aku pusing kan terus aku tanya ke Agus terus gue butuh rekomendasi nih buat orang jagain free fire-nya Dranix dan ada dua tim waktu itu kalau gue handle sedirian kayaknya nggak ini nggak bisa terus waktu itu Agus oh gue ada temen ifi namanya wawan yang sekarang jadi manajernya Dranix Vendetta Amadonis dan kebetulan orangnya ini banget sih oke banget iya tapi kan Agus duluan vlog yang adil Gus cewek nih dua nih Agus lagi tiap minggu lu lu aja bikin masalah ya Gus ya emangnya begitu udah cewek banyak ini ini gue serius penasaran GGWP juga sempat memuat berita tersebut ya dan yang gue pertanyaannya bener-bener saya gini nih sampai sekarang ini udah bulan April ya dari Januari sampai April gitu ada nggak keluarganya nanyain gitu keruk ke berani schedule for gimana aku udah kembali belum apa belum gitu ada nggak sih kalau misalnya sampai lepon pun Mas nggak mungkin leponnya ke gue sih Mas kalau karena jemput pasti ke CGO soalnya kayak kan yang paling kenal deket sama keluarganya secara personal juga juga bukan gue gitu jadi pasti leponnya masih Gio sih tapi ya regardless kayak dia motifnya apa untuk cabut dan lain-lain kan gue nggak tahu ya dia kabur apa diculik kepedis Sandra apa gimana kan gue nggak tahu jadi ya regardless of the purpose dia hilang dari Dranix waktu itu ya gue kayak nggak bisa do anything maksudnya just to pray for the best aja kalau pun emang dia ada masalah mungkin yang kita nggak bisa tahu terus dia cabut atau gimana ya ya udah kayak I just hope hope that he safe out there maybe ya makanya itu kan kita berharap dia agar di luar sana mungkin dia sedang melakukan hal lain mungkin iya lele lah aku apa pelihara cupang eh tapi coba mungkin dikolom di selamat gitu loh dikolom komen coba diketik nama channel YouTube siapakah risio-risio ada di mana Iya atau ketik komen Julius coba ketik risio mana tahu lagi nonton juga kan kita nggak tahu ya coba 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 Mato nongol waduh diam-diam nonton Oh nggak ada ya Rizky gaming yang ada ya ilah Oh nggak ada nggak ada aman 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 Oh nggak ada ya Oh nggak ada ya Oh nggak ada ya Hiroati sub indo by broth3rmax